Selamat datang di channel ciri pertama, era meditas 2 part ini. Akan ada banyak hal yang saya lakukan, tetapi saya akan ambil 3 hal yang menurut saya paling penting. Yang saya lakukan di part ini pertama adalah melakukan penambahan mitra dagang untuk melakukan ekspor barang produksi. Ini tidak termasuk makanan karena saat ini negara masuk dalam kondisi krisis, efek dari memerdekakan negara kemarin. Ekspor akan menjadi opsi pendapatan kedua setelah pinjaman. Selain itu, saya juga akan langsung mengangkat menteri perdagangan agar hasil yang mendapatkan dari ekspor itu dapat meningkat. Semakin lama game berjalan, maka volume pembelian dari negara lain juga akan semakin meningkat. Hasilnya, produk dapat tetap jual atau habis dengan lebih cepat. Yang kedua, hari ini saya juga akan melakukan serangan nuklir pertama untuk percobaan. Untuk SBM ini, saya baru menyadari beberapa saat lalu kalau kecepatan produksinya itu meningkat drastis. Jadi, saya putuskan hari ini melakukan serangan nuklir ke India. Serangan nuklir ini menurut saya tidak lebih baik dari serangan biasa. Karena risiko yang didapatkan tidak sebanding dengan hasilnya. Risiko ini adalah serangan balasan langsung dari lawan yang tentunya memiliki SBM juga. Selain itu, serangan nuklir tidak menghasilkan poin pengalaman. Kita juga tidak memiliki opsi untuk menjarah, mengandeksasi, atau yang lainnya. Jadi, tidak ada keuntungan lain selain kehancuran. Efek yang timbulkan pun tidak atau kurang realistis. Tidak ada efek kehancuran lain selain senjata. Jadi, serangan nuklir ini sangat bisa diakali ya. Tidak ada efek kehancuran lain selain senjata. Cukup dengan melakukan evakuasi seluruh pasukan yang ada ke negara aliansi atau mengirim mereka untuk menyerang negara itu sendiri. Intinya, saat melakukan serangan nuklir ke negara yang memiliki nuklir, usahakan tidak ada pasukan satupun di markas. Mungkin developer ini agak sungkan pas mau masukin efek atau dampak nuklir. Kalau nggak bisa kasih dampak lingkungan, saya rasa kehancuran bara atau hanggar atau fasilitas militer lain itu bisa ditambahkan. Yang terakhir, yang ketiga, hadisnya akan mengejar jumlah pendapatan agar nantinya mendapatkan 100 ribu emas per hari. Sekarang belum tercapai ya, intinya nanti bakal tercapai lebih cepat dengan cara ini. Jadi, yang saya lakukan adalah mengubah ideologi. Ada sebuah ideologi yang dapat meningkatkan pendapatan pajak hingga 10%. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, tapi mesti bayar pakai uang beneran. Saya memiliki banyak wilayah hasil dari aneksasi, jadi saya perlu melakukan pengubahan ideologi satu persatu ke wilayah-wilayah itu agar nantinya hubungan tidak cepat turun. Tapi biarpun begitu, peningkatan pajak 10% itu sudah didapatkan walaupun tanpa mengubah seluruh ideologi di wilayah saya. Sebenarnya ada satu cara supaya bisa mengubah ideologi dari seluruh wilayah. Syaratnya harus memberikan wilayah ke negara lain terlebih dahulu. Penggunaan emas dalam memaksakan ideologi mungkin akan sedikit berkurang karena hanya melelukan pembelian satu atau dua kali. Dan saat berhasil, seluruh ideologi dari wilayah itu akan sama. Dan tidak diperlukan pengiriman propaganda lagi ke seluruh wilayah. Sisanya kita hanya perlu mengambil kembali wilayah itu dengan melakukan sebuah serangan besar. Terima kasih telah menonton!